Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siswa-siswi baru SMKN 1 Gunung Kijang tahun pelajaran 2020-2021 Bapak doakan semoga semuanya ke dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam memulai pembelajarannya di SMKN 1 Gunung Kijang baik pada materi PLS pada hari ini bertema pengenalan kurikulum SMK perkenalkan nama Bapak Mustafa Kemal SPD yang diberikan amanah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMKN 1 Gunung Kijang Baik anak-anak Bapak semuanya sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang kurikulum mungkin anda semua sudah pernah melihat gambar yang tampil di layar yaitu perbedaan antara SMA dan SMK kita perhatikan kalau di SMA itu ya kebanyakan pembelajarannya adalah belajar secara teori mereka belajar sedangkan kita SMK ada magang ada preklin nanti di kelas 11 langsung terjun ke lapangan kerja di dunia industri kita langsung bekerja lebih kurang selama 3 bulan untuk mempraktekan ilmu yang sudah kita dapatkan lalu setelah anak SMA selesai sekolah mereka tentu akan kuliah sedangkan kita karena sudah punya keterampilan yang memadai kita bisa langsung bekerja nah ketika anak SMA selesai kuliah dan mereka mendapatkan pekerjaan siapakah bosnya? bosnya tentu adalah kita yang sudah lama bekerja nah begitulah harapan kita nanti ke depan semoga semuanya sukses menjadi bos-bos besar ya di sesuai dengan harapan kita semuanya amin baik profil SMK 1 Gunung Kijang tenaga pengajarnya berjumlah 36 orang guru dengan pendidikan strata 1 dan strata 2 dari berbagai disiplin ilmu rata usahanya berjumlah 8 orang yang terdiri dari tenaga administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan fasilitas yang ada di SMK 1 Gunung Kijang diantaranya adalah ruang teori berjumlah 10 ruangan lalu ruangan praktek berjumlah 4 ruang masing-masing untuk ATPH, LDP, TKJ, dan DPIB berpustakaan dengan koleksi buku kurang lebih 3000 judul laboratorium komputer dengan 40 visi terbaru kemudian alat-alat praktiknya seperti traktor, mesin pencacah, mesin kompos, mesin petepung, dan sebagainya untuk jurusan ATPH kemudian ada komputer terbaru internet dan sebagainya untuk TKJ dan komputer dengan spek tertinggi yang memiliki program AutoCAD di DPIB dan DPIB selanjutnya bengkel ada kita punya bengkel untuk perbaikan alat mesin pertanian kemudian kita punya lahan pertanian seluas 2 hektare kita punya greenhouse untuk praktek tenang mesin secara modern dengan sistem hidroponik dan aquaponik kita punya musala yang bersih dan luas punya lapangan olahraga, futsal, bola voli, basket kita juga punya bus sekolah dan kita juga ada UKS, kantin, toilet yang bersih, dan lain-lain nah baru kita masuk ke kurikulum di SMK SMK itu mata pelajarannya tentu berbeda dengan di SMA nah tapi ada juga yang sama terutama untuk muatan nasional dan muatan kewilaihan kita juga belajar apa yang mereka pelajari di SMA yaitu untuk muatan nasional mata pelajarannya adalah pendidikan agama dan budi pekerti pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kemudian bahasa Indonesia kemudian matematika kemudian sejarah Indonesia dan bahasa Inggris ini kita pelajari sampai kelas 3 kecuali sejarah Indonesia hanya di kelas 10 kemudian yang B muatan kewilayahan yaitu seni budaya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ini juga akan kita pelajari hanya di kelas 10 dan 11 di kelas 10 seni budaya kelas 11 nya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dan dua-duanya sudah tidak di pelajari lagi di kelas 3 atau di kelas 12 muatan minatan kejuruan nah itu dasar bidang keahlian yaitu mata pelajarannya simulasi digital, fisika, kimia, biologi khusus untuk ATPH dan LDP nah ini hanya dipelajari di kelas 10 kemudian untuk mata pelajaran kompetensi keahlian untuk TKJ yaitu untuk C2 nya yaitu sistem komputer komputer dan jaringan dasar pemprograman dasar dan dasar desain grafis sedangkan untuk keahlian C3 nya yaitu teknologi jaringan berbasis luas administrasi infrastruktur jaringan administrasi sistem jaringan teknologi layanan jaringan dan produk kreatif dan kewirausahaan untuk jurusan DPIB dasar program keahliannya adalah gambar teknik mekanika teknik dasar-dasar konstruksi bangunan dan teknik pengukulan tanah kompetensi keahliannya adalah aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung konstruksi jalan dan jembatan konstruksi dan utiliti gedung produk kreatif dan kewirausahaan kemudian untuk jurusan ATPH dasar program keahliannya adalah dasar-dasar berdaya tanaman alat mesin pertanian dan pembiakan tanaman sedangkan untuk kompetensi keahliannya agribisnis tanaman pangan agribisnis tanaman sayuran agribisnis tanaman buah agribisnis tanaman hias pemibitan dan kultur jaringan tanaman dan produk kreatif dan kewirausahaan sedangkan untuk jurusan LDP ya ini ya ada LDP C2-nya sama tapi kompetensi keahliannya berbeda yaitu mapelnya adalah pengantar desain taman kedua pembentukan tapak yang ketiga tanaman per tanaman yang keempat perawatan taman yang kelima produk kreatif dan kewirausahaan nah ini untuk C3 untuk jurusan LDP di SMK itu pembelajaran lebih banyak kepada praktek 30% teori 70%-nya adalah praktek nah ini adalah contoh-contoh kegiatan praktek di ATPH ada pembuatan bedengan pemasangan musa dan pemanenan tanaman yang sudah kita tanam kemudian untuk LDP kita mulai dari perancangan taman yang akan mau kita bikin kemudian menanamnya dan membuat taman-tamannya seperti yang nampak pada gambar kemudian untuk TKJ prakteknya kebanyakan di ruangan praktek yaitu merakit jaringan membuat jaringan komputer menginstall program membuat program dan sebagainya kemudian di PIB kita merancang gambar dengan AutoCAD dan software-software lainnya dari ruangan praktek di PIB nah di SMK pada kelas 11 nanti kita akan melaksanakan praktek kerja industri atau magang lamanya ada selama 3 bulan tempat pre-greennya antara lain yang sudah berkesama dengan kita yaitu Safari Lagoy Balai Benik Induk Kepri CV Sinar Bahagia Dinas PU Dinas Pendidikan Daya Komputer Dinas Pertanian BPTP Telkom dan lain sebagainya nah di akhir pre-green nanti anak-anak kami semua akan mendapatkan sertifikat pre-green bila lulus pre-green kemudian di kelas 12 kita akan melaksanakan namanya ujian kompetensi keelian atau UKK pengujinya berasal dari lembaga sertifikasi profesi atau dari Dudi atau dari dunia usaha dan dunia industri yang berkesama dengan SMK1 Gunung Gijang dan kita akan mendapatkan sertifikat bila kita lulus di akhir sekolah nanti kita untuk mendapatkan nilai ijazah kita akan melaksanakan namanya ujian sekolah berstandar nasional dilaksanakan di akhir semester kelas 12 dan nilai USBN menjadi nilai ijazah kemudian terakhir ujian terakhir adalah asismen sebagai pengganti ujian nasional yang mana asismen ini adalah untuk melihat seberapa besar kemampuan daripada anak-anak kita selama sekolah di SMK dan ini bukan untuk penentu lulusan hanya untuk sebagai mengambil memetakan kemampuan anak didik di SMK di seluruh Indonesia nah dalam belajar di SMK ada nama istilahnya skor ketuntasan minimal nilai minimal yang mesti dapatkan untuk mata pelajaran adatif normatif atau mata pelajaran A, B, dan C adalah minimal 60 kalau di bawah 60 D itu berarti tidak lulus begitu juga untuk mata pelajaran C2 dan C3 nilai minimalnya adalah 65 di bawah 65 berarti mendapat nilai D nah syarat kenaikan kelas adalah yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti misalnya kalau anak-anak kelas 10 maka menyelesaikan semester 1 dan semester 2 kemudian memperoleh nilai sikap dan karakter minimal baik kemudian tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran wajib A, B, dan C1 yang masing-masing nilai pengetahuan dan nilai ketampilannya di bawah SKM atau perdikat D kalau memiliki di D berarti tidak lulus dan tidak bisa naik kelas kemudian tidak memiliki nilai mata pelajaran dan C2 dan C3 yang masih menilai pengetahuan dan ketampilannya di bawah SKM atau perdikat D kalau sampai ada D berarti tidak bisa untuk naik kelas kemudian khusus untuk kelas 11 harus lulus prekrinnya nah syarat kelulusannya adalah bersikap baik tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan tidak melanggar hukum kemudian yang kedua menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang ada di SMK mulai dari 1 sampai 6 mengikuti lulus prekrin lulus UKK dan lulus USBN dan UKK kemudian lulus USBN dan UKK kemudian mengikuti asesmen sebagai pengganti UN nah ini adalah syarat kelulusan di SMK 1 Gunung Kijang nah di saat wabah COVID ini kita belum bisa melaksanakan pembelajaran syarat tetap muka di kelas dan kita masih dalam pembelajaran daring atau secara online nah aplikasi yang digunakan di SMK 1 Gunung Kijang itu adalah WA Group nanti kalian akan membuat grup WA bersama guru mata pelajaran di masing-masing jurusannya di masing-masing kelasnya misalnya grup kimia grup biologi grup matematika kemudian aplikasi lainnya adalah classroom kemudian bisa juga dengan menggunakan google made nanti kalian akan bisa melihat bertemu tetap muka dengan guru dengan teman-teman tapi melalui video dengan google made aplikasi ujiannya dengan menggunakan google form nanti kalian akan mengisi data lalu mengirim jawabannya ke google form dan nanti kalian akan mengatasi langsung nilai hasil dari ujian online kalian juga bisa menggunakan e-ujian dan sebagainya nanti akan diarahkan oleh guru mata pelajaran masing-masing nah ini kegiatan foto-foto pbm daring tahun pelajaran 2019 2020 yang kemarin ini adalah ujian penekan kelasnya dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing tapi tetap menggunakan baju sekolah SMK 1 Gunung Kijang mempunyai kegiatan ekstra curricular yaitu OSIS ini adalah foto-foto kegiatan OSIS antaranya dalam peringati 17 Agustus pemilihan ketua OSIS kegiatan ceramah sehabis suhur makanan sehat pagi Jumat setelah senam kemudian ada kegiatan pramuka yaitu persami kegiatan perkembangan Sabtu Minggu di sekolah ada juga kegiatan-kegiatan gabungan bersama sekolah-sekolah lainnya yang bersama kepolisian dan lain-lain kemudian ada juga Pas Kibra Alhamdulillah SMK 1 Gunung Kijang setiap tahun adalah petugas Pas Kibra di kecamatan Gunung Kijang dan juga ada siswa kita yang menjadi Pas Kibra Kabupaten dan Provinsi kemudian ada Palang Merah Remaja yang kita aktif berkesama dengan Pukes Mas misalnya pemberian vitamin vitamin-vitamin dan zat besi dan juga mengikuti kita-kitaan sosial masyarakat bersama lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Bintan kemudian ada juga namanya kelompok teknologi tempat guna yaitu siswa-siswa yang kreatif dan inovatif dalam menemukan berbagai macam inovasi penemuan-penemuan yang dapat memudahkan pekerjaan masyarakat nanti kita akan ikut lomba dan Alhamdulillah kita sudah banyak menangkan lomba untuk ini baik tingkat Bupaten maupun tingkat Provinsi kita juga mempunyai kegiatan kewirausahaan dalam seperti produksi susu krelay dan produksi jeruk pras nisam dan kita sudah menjualnya sampai ke Batam dan Tanjung Pinang dengan omsetnya jutaan rupiah ini nanti disanakan oleh siswa-siswi SMK dan diproduksi di sekolah maupun di rumah masing-masing nah selain itu ada karate futsal sepak bola dan lain-lain dan demikian sedikit tentang profil dan pengenang kurikulum yang ada di SMK bila ada sesilaf kata dan Bapak mohon maaf Bapak akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh